Saat ini, yang bisa kami berikan untukmu hanya motivasi dan doa. Dan pastinya, motivasi dan doa ini sangat kau butuhkan saat ini. Motivasi dan doa itu, diantaranya dari teman-temanmu, khususnya Sobat Kecilmu, Alumni 2004 SDN 40. Motivasi dan doa ini, kami peruntukan untukmu, Ibu Dr. Aziza. Agar kau tetap sabar dan kuat melawan sakitmu. Jadi, berikut ini, video motivasi dan doa dari Sobat Kecilmu. Selamat menyaksikan Cekidot. Assalamualaikum Wr. Wb. Untuk Ibu Dr. Aziza, yang saat ini sedang melawan penyakitnya. Saya disini kurang lebih memiliki doa dan harapan yang sama seperti kawan-kawan lain. Yaitu berharap untuk kesembuhan Ibu Dr. Semoga penyakitnya diangkat. Dan semoga sakit yang saat ini dirasakan, menjadi penggugur dosa untuk Ibu Dr. Dan pastinya untuk perjalanan Ibu Dr. Dengan tujuan untuk berobat ke Jakarta, dalam lindungan Allah SWT. Assalamualaikum Wr. Wb. Halo. Buat teman kesini yang disana, semoga operasinya berjalan dengan lancar. Supaya bisa berkumpul bareng kita lagi. Tetap semangat. Fighting. Tetap tersenyum. Yang pastinya selalu berdoa. Kami disini teman-teman selalu berdoa untuk yang terbaik buatmu disana. Bye. Assalamualaikum Wr. Wb. Untuk sahabat saya Cindy. Tetap semangat. Semoga proses pengobatannya berjalan dengan lancar. Dan diberikan kesembuhan seperti sediakala dan bisa berkumpul kembali. Amin. Assalamualaikum Wr. Wb. Buat Cindy semangat untuk menjalani operasinya. Semoga cepat sembuh. Biar bisa kumpul kembali lagi bersama keluarga. Semangat. Assalamualaikum Wr. Wb. Buat Cindy tetap semangat. Semoga operasinya lancar. Dan diangkat penyakitnya oleh Allah SWT. Amin. Semangat. Assalamualaikum Cindy. Sahabat kesilku. Semoga cepat sembuh. Penyakit yang cepat diangkat oleh Allah SWT. Dan operasinya berjalan lancar. Amin. Ya Rabbul Amin. Shafakala Cindy. Semangat ya. Assalamualaikum Wr. Wb. Buat Cindy. Semoga cepat sembuh ya. Semoga operasinya nanti berjalan dengan lancar. Dan kamu harus yakin kalau kamu pasti bakal sembuh. Pokoknya kamu tetap harus semangat ya. Dadah. Buat Cindy. Semoga operasinya lancar ya. Tetap semangat. Semoga cepat sembuh. God bless you. See you. Halo. Sini. Tetap seterong. Tetap kuat. Banyak berdoa. Semoga lancar. Operasinya. Bisa kumpul lagi. Denk korang dibuol. So, tidak lama ini. Mau lebaran. Supaya korang mau bawa jalan-jalan ulang. Tetap kuat ya. Tetap seterong. So, banyak-banyak berdoa. Soalnya cuma doa. Yang bisa melancarkan semuanya. Cuma doa. Supaya Tuhan makasih sembuh. Supaya semuanya aman-aman. Supaya bisa sehat kembali. Bisa berkumpul lagi dengan korang semua. Setelah lama ini. Nama lebaran. Torang mau bawa jalan-jalan ulang. Oke. Kuatnya sayang. Tetap kuat. Seterong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat kecilku. Aziza. Semoga dimudahkan. Operasinya sampai selesai. Semoga juga cepat. Disembuhkan dari penyakitnya. Dan insya Allah. Allah akan selalu melindungimu. Tak ada yang tak mungkin bagi Allah. Selama umatnya masih membutuhkannya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum sindi. Sahabat kecilku. Semoga cepat sembuh ya sayangnya. Semoga diangkat penyakitnya. Dilancarkan operasinya. Biar cepat sembuh. Biar cepat bisa kumpul-kumpul sama kita-kita lagi. Biar bisa nongkrong. Biar tahu TV sama kita. Pokoknya doa buat kamu cepat sembuh. Jangan pantang menyerah. Ingat. Ada kita disini yang kasih doa buat kau. Dan Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa melindungimu. Pokoknya semangat. Semangat sindi ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sindi. Tetap semangat. Semoga operasinya lancar. Dan segera diberikan kesembuhan. Dan sehingga kita bisa kumpul-kumpul sama-sama lagi bersama teman-teman. Seperti biasa. Tetap semangat. Kami disini selalu berdoakan sindi. Agar sembuh seperti sedilang karang. Tetap semangat. Halo sindi. Kau mau singkat saya kau peteman SD dulu. Rukmini. Kau peteman kecil. Kau punya teman yang main dulu aku SD. Jujur saya sedih. Saya dengar kabar kau sakit. Dan sakit itu cukup parah. Saya dengar kabar ini dari sama teman-teman. Yang kasih kita itu piting. Yang kasih tahu itu piting. Yang bilang kau itu sakit. Saya cuma mau bilang sama kau. Kau cepat sehat. Cepat sembuh. Kembali normal seperti biasanya. Bisa berkumpul lagi dengan orang-orang yang kau sayang. Teman-teman. Orang tua. Bahkan orang yang kau cintai. Bisa berkumpul lagi dengan mereka. Saya cuma kasih tahu sama kau. Saya mau kasih tahu. Pesan. Bahwa. Allah tidak akan memberikan sebuah cobaan. Kepada hambanya. Jika. Cobaan itu di luar batas kemampuan manusia. Dan saya yakin. Bahwa kau itu bisa melawati. Cobaan yang Allah uji. Sabar dan tabah sayang. Setia munisya itu punya lika-liku kehidupan. Yang harus diterimanya. Yang harus diterimanya. Pakdirmu mungkin seperti ini. Dan saya berharap kau bisa melewati itu semua. Cepat sembuh sayang. Dari temanmu di umum. Love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dengan sakitnya kita itu. Itu salah satu ujian buat kita. Sampai dimana batas kesebarannya kita tuh. Keimanannya kita. Ada kita punya ujian. Jadi. Saran saya. Tetap semangat saja. Jangan putus asa. Teman-teman semua dukung kita kok. Dukung. Semoga. Ini terbaik nanti. Yakin saja. Tidak ada yang tidak memiliki. Supaya bisa. Tumpul kita tuh. Keluarga. Dengan teman-teman lagi. Semangat. Yang putus asa nih. Assalamualaikum.